Eh tapi ini katanya butiknya aku denger-dengar punyanya si Jovan Nicholas ini terinspirasi dari yang itu, si Nikon Brebel itu. Aduh Njong gimana sih kamu itu Nikon Annabel. Halo guys buat yang belum subscribe subscribe ya HPnya ditegakin dulu nih tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu eh tekan juga loncengnya pilih semua. Biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru jangan lupa tekan jempol ya sampai menjadi biru dan share video ini oke terimakasih guys. Hai jadi ketemu lagi sama Nikolni dan Anna. Halo guys ketemu lagi sama kita berdua Mas Sidi. Sakura Kusimata. Oke guys hari ini kita mau bikin menu rutin keinginan Sakura 24 jam kemana-mana karena Sakura sedang titik titik. Sedang apa mau tau? Oke deh langsung saja. Eh Drong kau sakit ya. Aduh sakit loh Drong. Hah kamu kebanyakan makan pencit kali. Gak mungkin lah Drong aku saja kemarin gak makan pencit. Kamu ini aneh-aneh aja deh Drong. Hah kamu lupa kali makan rujak satu bakul. Aduh Drong eh Drong kayaknya harus ngecek ke dokter deh ini kayaknya. Ya sudah ya sudah. Gendongin aku ya sebenernya aku gak kuat. Gendongin kamu. Aduh Sakura kamu ini ya sudah ya sudah demi istri tercinta. Makasih ya Drong sayangku cintaku. Sayangku cintaku. Aduh beginilah menikah dengan istri yang super manja. Super bawel. Apa? Dan juga galak. Suka parain. Eh ayo masuk. Iya iya. Aduh tiap hari kok isinya ngomel. Eh kamu kan ngomel melulu kan. Aduh. Dalam Drong. Aku ini buatku ini lagi sakit. Iya iya. Cepetan Drong ini udah tambah sakit Drong. Iya iya. Aduh sabar sabar. Ayolah. Ayolah. Iya iya iya. Aduh Sakura. Drong gak pake sakit loh. Iya iya tahan tahan tahan. Anggap aja kayak tahan ke kamar mandi. Eh ada apa ya. Dok dok dok. Aduh saya gak budek kenapa. Ini dok kayaknya istri saya sakit perut. Aduh kebanyakan makan pencit kali ya enggak lah dok. Ya sudah cepetan naik kursi roda tuh. Cepetan naik kursi roda. Biar gak capek istrinya. Ayo Sakura duduk. Yaudah yaudah sebentar. Aduh. Aduh. Enaknya. Aduh si Sakura ini belum apa-apa. Eh itu cepet masuk ke dalam itu. Kabarnya ada di nomor dua. Dua mana dok. Dua dari depan dari samping dari belakang. Aduh pak. Itu loh pak. Nomor dua. Sebentar ya bapak tunggu di luar. Gak bisa di sini dok. Gak bisa mengganggu pekerjaan saya. Ya sudah ya sudah. Eh gimana sih. Si dokter pemarah banget. Hahaha. Istriku lagi sakit. Aduh Sakura. Kak Bu semoga gak kenapa-napa. Itu kenapa kursi roda nya ada dua ya. Waduh gak ada orangnya lagi. Waduh. Mana lapat. Belum makan. Sakura kenapa juga ya. Apa kebanyakan makan pencit ya. Tapi kemarin. Waduh. Apa jangan-jangan gara-gara ngambil pencit. Dari pohon tetangga ya. Waduh. Gimana ini. Sudah deh. Aku makan dulu aja. Laper. Ada apa ya yang murah. Ini mahal dua puluh ribu. Ini sepuluh ribu. Ini cari yang lima ribu ada gak ya. Ini aja kayaknya. Minum. Minum ini mahal. Ah ini aja deh. Minum air mineral sama sandwich paling enak. Sandwichnya murah nih cuma lima ribu. Hehehe. Aduh Sakura. Semoga kamu gak apa-apa. Aku isi perut dulu ya. Aduh. Enaknya. Makan sandwich. Tanpa gangguan. Apa jangan-jangan Sakura hamil ya. Aduh. Aduh gak tau deh. Aku tapinya. Aduh. Kepengen banget cepet-cepet punya anak. Tapi kok belum punya-punya ya. Eh. Kayaknya sudah kali. Sebentar aku cek dulu. Dok. 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 Dok Waduh akhirnya aku punya bayi Sakura kita punya bayi Tapi harus menuruti segala keinginannya Maklumlah ibu hamil ada sedikit emosia Sensitif Menuruti segala keinginannya Iya apapun harus diturutin Kalau enggak bayinya ngiler loh Hah gitu dok Waduh saya enggak mau bayi saya ngiler Yaudah Sakura hamil Yaudah makasih ya dok Yaudah makasih ya dok ya Banyak-banyak istirahat ya bu Eh pak turutin keinginannya ya Iya dok Waduh kok enak di Sakura enggak enak di aku Eh dong ayo Aduh Sakura kamu jangan lari-lari Waduh Sakura Akhirnya kamu hamil juga Setelah berbulan-bulan aku berusaha Iya Semoga anak kita pandai Enggak tong-tong kayak aku Aduh Ayo Sakura kita istirahat Eh dong Gendongin aku ya Gendongin aku ya Guanya aku enggak kuat nih Hah gendong lagi Aduh Sakura Gimana sih Kamu ini baru hamil Satu bulan Sudah minta gendong terus Ntar kalau sudah lima bulan Sembilan bulan Aku udah enggak kuat Aduh Aduh Eh kembangkan Kok kesini Bukannya ke kamar istirahat Eh Aku mau posisi Titanic Tapi di atas itu Di atas katanya itu loh Posen Titanic Kamu yang betul aja Iya mau di situ loh Di atas itu Di atas itu nanti kita jatuh loh Sakura Jalan tenang Aduh Sakura Kamu gimana sih Ntar jatuh loh Aduh aku udah enggak kuat loh Aduh Aduh kamu kok gendong sih Sakura Aduh Ntar kita jatuh Aduh 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 Baunya baunya banget Kamu makan apa sini Makan petai apa Makan serah sini Aduh Sakura Aduh Aduh kita jatuh Aduh 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 Ya sudah Ya sudah Aduh Begini nasib Jadi suami Sakura Kamu itu baru hamil satu bulan Kok maunya sudah banyak Aduh Apalagi kata dokter harus menuruti keinginannya Si ibu hamil yang satu ini Ya sudah aku masak dulu Ya udah yang enak ya Jangan sampai yang enak loh Iya Iya Aduh Aku mau telpon Cika Maki dulu Waduh Ngapain telpon Cika Jangan benar bocuk loh ya Eh Halo Cika Maki Eh Halo Sakura Tuh Bet kamu telpon Apa ada kabar baik Apa ada cogan buat aku Eh Ini nih Aku hamil nih Dan punya anak Wah Punya anak Waduh Seru banget Eh tapi aku ingin macam-macam nih Apa memang ibu hamil kayak gitu ya Ingin macam-macam ya Kayaknya gitu sih Aku baca di buku Biasanya suka ngidam macam-macam Dan mumpung kesempatan Suami harus menuruti keinginan kita Sakura minta yang banyak Ih Ngajarinya gangga Cika gimana sih Biarin lagi Biar si gondrong itu Merasakan Bahwa ibu hamil itu perlu dibelikan macam-macam Eh Oh iya aku sih juga mau ke butik sih Sama keliling kota Sama lihat rumah mini manis Wah Kalau gitu aku ikut Ih Cika jadi obat nyambung Gak apa-apa ya aku ikut ya Ya udah deh Dadah Dadah Eh Sudah juga masaknya itu Pasti ngegosip lagi sama Cicika Pasti Cika ngajarnya gak bener Sakura Apa Ya udah makan dulu yuk Yuk Enak Makan yang banyak ya sayang Ya Waduh Semoga anak kita itu sehat Pintar Gak tong-tong kayak aku Duh Mana kepala ku benjol kamu sih Eh Aku mau keliling kota nih Mau lihat rumah Keliling kota Aduh Sakura Kamu hamil Udah di rumah aja Udah lapislah Bawaan bayi Ingat-ingat Aduh bawaan bayi Ya sudah Ayo Tapi jangan habisin uangku loh Sakura Iya Iya Aduh Eh tadi ngomong apa sama si Cica Eh Cica Cika Oh gak apa-apa kok Aku sih ya hamil Cuma sih ya Mau ke butik Mau Tapi gak sama si Cica kan Gak tau sih Ya jemput Cika maki Aduh Mendingan kita sendiri Sakura Ntar kamu diajarin Cica yang gak-enggak loh Kan mereka kan ikut dong Aduh ya sudah ya sudah Aduh Mesti jemput si Cica maki lagi Maki sih gak apa-apa Cica itu yang bawel Aduh mana ya Gondro kok belum datang-datang Aku udah gak sabar nih mau pergi Aduh sabar Eh tuh datang Ayo-ayo Yaudah ayo Kita lihat rumah dulu Sakura memang mau kemana sih Mau lihat-lihat rumah Hah rumah-rumahnya siapa memangnya Rumah punyanya itu loh Si Sapa Halina yang beli itu loh Hah Waduh Sakura Kamu jangan beli rumah lagi dong Aduh 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 Kan aku tak mau punya sepulih rumah Aduh Iya dong Harus diturutin keinginannya Ya sudah Ya sudah Ini ya rumahnya Iya Eh Drong Tungguin Drong Tungguin Yaudah Ayo kita lihat dia juga Wih rumahnya bagus Drong Aku mau yang ini Aduh Belum juga dilihat Eh Tapi Aku rasanya pernah denger itu Kalau si Salsa Helina itu Bikinnya buat Si Nicole Brebel ya Kayaknya Aduh Bukan Nicole Brebel Ini bukan Annabelle Drong Kita lihat dulu Drong Bagus-bagus Drong Aku mau penemuan Aku pengen beli dari rumah ini Ayo Yaudah Masuk aja Kelamaan ini Daripada ini Wah Iya ya Rumahnya milimalis Wah Kamarnya Eh Tapi ranjangnya ini Kayaknya kurang besar Nih Gak cukup buat berdua Bisa Drong Buat berdua Kamu tidurnya di sofa aja Hei Sebarangan Eh aku ditinggalin Gimana sih Eh Ayo on Drong Kita lihat-lihat Kamu memang suka rumahnya Suka Suka banget Oh aku suka Drong Yang tanya kamu siapa si Cika Ah Kamu Iya ya Bagus ya rumahnya Wah Ini yang bangun Pinter banget Minimalis Tapi Astri Hah Wih Astri Astri pacarmu Eh Gak Cok Astri itu artinya Enak Dilihat Sejuk Pemandangannya Begitu Cika Wih ini cukup nih Wubub 2 Ya mas Saran Jangan terpisah Situ buat anak-anak Nanti Oh iya Buat si siapa nanti Calon anak kita Eh Calon anak kita Ngaco lo Cika Calon anakmu Apa calon anaknya Gondrong Maksudku calon anak-anak Nanti Aku kan masih mikir Oh Maggi Kalo aku punya suami Terus anakku dua Rumahnya begini udah cukup Aku yang penting bahagia Cepat cogan Ah cogan Ya udah eh Ini lantai satu aja ya Eh lantai satu Satu lantai aja ya Iya Nah babi sini Wih rumahnya bagus banget Sangat juang Eh juang aku pengen beli rumah ini Buat rumahnya kita Hah beli rumah lagi Kan sudah punya rumah Aduh dalam juang kan Tadi aku kan mintanya Mau beli 10 rumah gitu loh Kenapa Kenapa bawaannya siapa Memang Bawaannya bayi Aduh ya sudah ya sudah Nanti aku hubungin Nicole Brebel itu Ini kan yang pengembangnya kan Aduh udah lah Ayo kita ke butik yuk sekarang Yaudah Yaudah Aduh Tongpes doaku lama-lama Kalau sakura ini Yandrong kan harus dituruti Ibu hamil itu Yaudah Ini mau kemana ini tadi Mau ke butik Mau ke sakura butik Mau nyanyi baju Eh jangan belanja banyak-banyak ya Yaudah Wah ini mau ke butik yang baru itu ya Butik sakura Wah hati-hatiin drong Hati-hati lho Androng Nanti ke tubuh penyok nanti Iya ini butik bikinannya siapa ini Butiknya bikinannya Jova Nicholas Wah peter banget yang bikin butik Bagus ya butiknya Wih bagus banget man drong Sampai jumpa Wah maki-maki Apa sih kak Bagus-bagus Aku juga mau borong Eh ngaco Kita tuh kan monomenin sakura disini Wah itu kalau aku punya cogan Aku mau beliin baju-baju itu Bagus banget pacunya Wih Bagus banget Tuan-tuan Bajunya aku mau beli semua deh Eh enak aja Beli tuh sedikit Cain banyak-banyak Mentang-mentang kamu hamil Yaudah Ayo liat-liat ke atas Aku mau liat-liat dulu deh Yang mana ya Bagus banget Tuan-tuan Tuan bagus-bagus semua lho Aku punya borong semua lho Enak aja Jangan banyak-banyak borongnya sakura Ingat Kita harus mempersiapkan Uang buat kebutuhan bayi kita nanti Ya ya Eh tapi bagus ya barangnya disini Aku juga mau belanja jadinya Tuan-tuan Tuan katanya tadi harinya emang Sekarang kamu juga ingin beli Eh tapi ini katanya Gutik ya aku denger-denger Punyanya si Jovan Nicholas ini Terinspirasi dari yang itu Apa Si Nikon Brebel itu Aduh Njong gimana sih kamu itu Nikon Annabelle Nikon Annabelle Yaudah nih mau liat apa Eh aku punya baju nih buat kamu Sebenernya aku mau beli baju nih buat kamu Waduh tuh ben baik Aduh makasih ya sayang Aku diperhatikan Aduh syukur deh kamu hamil Memperhatikan aku Mana bajunya Ya sebentar Nih baju guguknya Baju guguk gimana sih kamu Kamu bawa anbain dong Aduh Sakura tega banget kamu Aku bikin membelikan aku baju bagus Gasar Sakura Sampasih calon bayiku nanti ini Kenapa menyebalikan sekali Kalau dia perempuan Pasti dia cerewet dan bawel Seperti Sakura Aku kalau dia perempuan Mau aku kasih nama si Milo Aduh kalau dia laki-laki Semoga dia baik hati Kalau perempuan gak cerewet-cerewet banget Aduh aku Hei Hei Jangan salah kamu Kamu tega banget sih Masa suami disuruh pake baju guguk Hilang Hilang dong kegantengan ku Sakura Dah lancong Dah anta winna kuni Aku mau lete dulu Aduh Aduh Eh mas mau pilih buat pacarnya ya Iya Itu kasian banget sih kok Masnya pake baju guguk Iya nih gara-gara istriku hamil-hamil kok Ya aneh-aneh ngidamnya Aduh Eh dong lalap woy bukan jalan ke situ Aduh kan gak keliatan Gara-gara disuruh pake baju guguk Mbak-mak mau beliin baju buat pacarnya ya Ih si mas mau tau aja Udah jelek pake baju guguk pula Hei Sebarangan katain orang Tuh Sakura Aku dikatain orang loh Gimana sih kamu ini Udah aduh namanya kayaknya bawaan bayi apatih lah gitu Udah lah Nih sak Aku mau beli yang ini Yang ini Yang ini Aduh 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 sebuah mau kamu beli Wah aku bisa bangkrut Sakura Udah lah mas beliin aja mas Itu kayaknya bawaan bayi Iya Aduh Sakura Waduh kalo begini tongpes aku lama-lama Waduh ini gara-gara butik bajunya terlalu bagus sih Punyanya si Jovan Nicholas ini Pake terinspirasi segala Ini jadinya jadi ngabisin duitku Aduh Eh Cika Maki sudah belum Cika Maki cepetan kita pulang Cepetan Drong masih pilih-pilih Mas totalin ya Oke Totalnya 5 juta kok Wah 5 juta mahal amat gak bisa kredit apa Bisa sih kalo belanjanya 10 juta mas Gimana Iya Drong ayo kita belanja 10 juta Aduh abis uangku Yaudah mas 5 juta aja deh 10 aja mas Belanjanya landrong please landrong aku mau belanja sampai 10 juta Wah gimana sih kamu ini gak usah 5 juta aja cukup udah tongpes di aku Aduh eh kamu sudah belanja Maki ntar aja deh aku yaudah aku juga ntar aja Ini Sakura sama gondrong ribut melulu nih tadi maklumlah biasa ibu hamil Aduh 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 nih mau kemana lagi nih Sakura ngabisin uangku aja Aku mau liat rumah Hah liat rumah lagi Iya beri landrong Yaudah yaudah liat rumah kemana lagi sih Itu loh tuh sudah deket Aduh emang nih siapa lagi yang bikin Punya nya Mayla aja Hah punya Mayla aja Uh kalau gitu aku kalau ganti nama gondrong aja bisa dong ya Aduh 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 kamu ini gimana sih Wih rumahnya bagus banget dong dong Wah Oh ini rumah yang katanya spesial buat birthdaynya Nicole Rebell ya Aduh 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 Nicole Annabelle Aduh aku kan juga pengen Kalau gitu aku ulang tahun aja Biar aku bisa punya rumah kayak Nicole Annabelle Ah bener aku juga Nah bener dong Tapi lebih enak dipanggilnya Nicole Rebell deh Aduh aduh gimana sih nama aku diganti-ganti Iya nih drong kamu gak sobat Wah aduh kolam renangnya Sakura Tapi semoga kamu gak suka Sakura ya Aduh aduh aku suka dong drong Ih aduh eh eh drong drong Kalau gitu nama aku ganti aja Ganti apa Cika Kayaknya lebih cocok diganti gondrong saja Eh gacok Aduh enak banget ya si Nicole Rebell ya Bisa dapat rumah ulang tahun dikasih rumah sama si Mayla Coba aku ulang tahun Yaudah drong kamu ulang tahun aja drong siapa tau dikasih rumah Enak aja siapa tau dikasih rumah Yang ada juga dikasih tiju lagi Iya nih drong Dikasih disuruh traktis ada sih di tau gak Cika Aduh coba ya Kalau gitu aku ganti nama aja deh Aku mau ganti nama Gondrong Annabelle Aduh nyong Ih gondrong ngaco deh Itu biar-biar dikasih rumah sama si Mayla aja Aduh Eh Sakura Kamu tau gak telponnya Mayla aja berapa Gapapa Loh aku tanya tau gak Oh gak tau Kenapa ngapain si telpon-telpon Mayla Iya nih ngapain si telpon Iya aku mau bilang kalau aku ulang tahun Siapa tau dikasih rumah Hih gondrong ngaco deh Iya Wah bagus rumahnya bagus juga Tapi emang rumah Gak usah beli deh kali ini Aduh dong Dada nanti saja kupitaukannya Aduh kamu mau beli juga Eh drong aku mau beli rumah ini bagus Wah beli lagi Aduh ya sudah deh Terpaksa aku bilang si Nikon brebel Aku lebih baik menyambar Jadi Nikon ada bel aja Biar aku dikasih rumah Aduh deh Sakura Kamu nih kenapa sih beli rumah Habisin uang Kan bawaan bayin bro Eh ayo sakura mau kemana lagi Eh tunggu tunggu Endro ngaku lapor Mau kemana lagi memangnya Mau ke cake shop Hah mau ke cake shop Oke deh guys Itulah tadi 24 jam menuruti keinginan Sakura yang hamil Ini ceritanya Waktu kehamilan Mio nih Minta ini Minta ini Minta itu sampai pusing deh Oke deh guys semoga kalian terhibur ya Oke guys jadi Nikon mau pamitan dulu ya Jangan lupa like share dan subscribe Sampai ketemu lagi di video Nikon berikutnya Bye bye I love you Bye Sub indo by broth3rmax